Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa asgillin dalimin bidalimin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa asgillin dalimin bidalimin Wa ahri jenamin bayni him salimin Wa ngala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan malam hari ini Saya membuat video Malam Jumat Akan mengobrol santai Malam Jumat Malam Jumat Pertamu dari bagi mas saya ada mas Mufri dan mas Rudi Mas mengulas Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertamu dari rumah Mas selalu 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 Berlindungan Aul simpan lawa ta'ala dan Rezeki panjangan di rumah selalu menganjelas Tanpa batas Pada malam kesempatan malam hari ini ini saya bertatangan atau bertatangan tamu dari Banyumas dari desa Kemranjen dan desa Bangsar Bangsa ikutnya Banyumas atau Cilacar? Banyumas Banyumas ya ada Mas Rudi, Bayu ataupun Mas Mufli, Brewok. Brewoknya nggak caget, hilang. Enggak ada yang mau dibicarakan atau ada yang mau disampaikan. Gimana kabarnya Ki? Alhamdulillah sehat, Ki. Alhamdulillah sehat, Ki. Alhamdulillah sehat, laki-laki-laki. Kiranya ini mengganggu apa-apa ya? Berarti kita ngobrol-ngobrol santai dulu lah ya. Santai aja. Yang penting jangan terlalu santai banget, aku tidur. Oh iya benar. ini dari mana? Dari Lumaja apa? Muter-muter Mas Mufli sama Mas Mufli. Emang rencana mau kesini sih. yang kedua ada yang perlu ditanyakan gitu apa gimana? Monggo? Ada sedikit-sedikit sharing-sharing. Sama sharing-sharing. Sama kembali-sharing apa sih ya? Masalah konten-konten. Oh konten-kontennya yang sedang marak ini ya. Kayak satu contoh kayak konten-konten misteri. Ya itu, itu, itu. Kayak Ki Panca kan mudah. Mungkin malah lebih sering menonton atau memperhatikan lah. Ya enggak. Mungkin dari channel-channel yang lain, dari tutur kata atau bahasa itu gimana kita? Kalau saya pribadi Ki Panca sendiri dan mungkin ada juga dari admin Panca Bumi Misteri. Dari kru Panca Bumi Misteri juga. Sebenarnya sih untuk konten misteri itu sih Alhamdulillah ya. Saya bersyukur banget. Mudah-mudahan saya selalu doakan buat Panca Man di rumah. Konten misteri Panca Man mudah-mudahan sukses. Tanpa ada halangan suatu pun apa. segera timonet dan selalu memberikan yang terbaik untuk warga. Ya. Seperti itu. Yang jelasnya membuat manfaat lah. Menjadikan manfaat konten-konten saya dan Panca Man semua. Kalau dari pertanyaan Mas Mufri tadi sama Mas Rudi tadi kan untuk menanyakan hal isi dari konten videonya apa gimana? Ya itu satu contohnya. Satu contoh yang merasa meresahkan panjangan pribadi sebagai warga itu apa? Dari tutur kata. Dari tutur kata ya. Satu. Yang kedua ya. Keamanan juga itu loh. Jadi kita dari tapi yang jelas itu yang yang jelas itu dari ucapan tutur kata. Tutup 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 kata ya di utama kata. Diisi diisi kontennya gitu. Diisi videonya kan seperti itu. Ya kita kan ada orang kita kan orang Jawa loh Mas. Kita ya seharusnya kan maksudnya kan punya anggap sopan santun seperti itu. Apalagi kita kan bikin konten di tempat orang lain gitu kan seharusnya kita ada punya sepan santun angkabung gue nganteng rumah. Jangan banyak nih sekarang-sekarang konten-konten yang malah yang pada baru masuk malah yang kena atau gimana gitu loh. Malah kita dari warga pun nggak enak merasa juga nggak enak. Jadi warga merasa malah desa kita ini kurang malah kelihatannya horor banget atau gimana gitu kan banyak sedikit meresahkan gitu. Sebenarnya sih kalau dari konten konten YouTube misteri ya khususnya ya. Channel panca bumi misteri sendiri sudah sering ya sudah sering menjadikan korban dari mana judul-judul ataupun dari kreator YouTube lainnya yang salah kaprah masuk atau kasih judul di YouTube yang menjadikan hebohnya masyarakat itu sudah pernah terjadi dan bahkan belum lama ini terjadi. Sayang nggak apa-apa lah. Kalau menurut saya pribadi nggak apa-apa mungkin itu dari kesalahan ataupun dari ketidaksengajaan seorang kreator membuat judul. Judul itu kan kalau menurut saya kan untuk menarik atau untuk merangsang si penonton kan seperti itu. Tapi ada baiknya isi video dari judul itu harus sama. Tapi kalau isi video tidak sama dengan judul takutnya tidak sesuai dengan kenyataan dari warga sekitar. Kalau dari warga sekitar satu contoh rumah angker misalnya ya tapi kan rumah-rumah angker memang rumah angker rumah nggak pernah dipakai kan rumah angker tapi terkadang ada suatu ada ada satu kreator atau ada kreator YouTube misteri yang mengeksplor mengasih judulnya rumah angker bekas gantung diri atau bekas memusnahkan orang di dalam rumah itulah kata-kata itu kan nggak sesuai dengan kenyataan. Takutnya takutnya ada keluarga dari salah satu keluarga yang bersangkutan itu merasa merasa gimana ya merasa terganggu judulnya itu loh. Itu kan rumah memang sih rumah angker nggak pernah ya rumah nggak pernah dipakai ya jadi angker. Angker sih bukan berarti ada gaibnya bukan. Cuma ya merasa merasa mistis kan seperti itu. Tapi kan bukan berarti harus dikasih judul yang mengerikan gitu. Karena faktanya itu rumah itu bukan bekas buat gantung diri atau buat apa pembunuhan sapral atau buat apa itu enggak. Itu memang rumah jarang dipakai tapi harusnya judulnya itu jangan yang mengerikan banget. Jadi warga sekitar menonton itu judulnya mengerikan isi videonya itu biasa-biasa aja. Itu yang harus perlu di perbaiki seperti itu. Judul harus sesuai dengan isi video. Itu menurut saya pribadi. Mohon maaf buat kreator lainnya kalau ada salah ucap kata saya memang sebesar-besarnya. Karena ini ada salah satu sedulur saya ataupun dari tamu saya yang memang ini kan bukan menjelek-jelekkan ini. Cuma lagi bertanya seperti itu. Sedikit sharing ya. Kalau saya sih nggak bisa mengutarakan atau nggak bisa menjembatani. Di sini menyenangkan tanya ya aku jawab. Seperti itu. Paling itu aja sih kalau menurut saya yang perlu yang perlu di yang perlu diperbaiki khususnya buat saya sendiri Mas. Saya pribadi sendiri saya juga selalu berhati-hati untuk permasalahan judul dari mana isi video YouTube saya sendiri. Satu contoh karangan angker ada sosok pocong tapi kan dilihat dari isi videonya memang ada pocongnya. seperti itu. Itu kan real. Isi dari judul itu. Satu contoh. Satu contoh lagi kemarin di Adipala rumah bekas pembunuhan. Nah rumah bekas pembunuhan itu kan sebelumnya itu bukan pembunuhan. Saya yang kena tapi nggak apa-apa. Saya nggak sebut channelnya siapa nggak apa-apa. Itu buat pelajaran saya sendiri. buat pelajaran pribadi saya sendiri. Oh ternyata ada salah satu channel yang membuat gaduh resah warga sekitar kan seperti itu. Makanya sama Ki Panca dibikin judul yang lucu sekalian. Waduh tiba-tiba Ki Panca menginjak emas. Nah padahal kan isi dari video itu memang menginjak. tapi kan nginjaknya nginjak tai. Waduh. Waduh repot. Oh iya beli penyakitnya. Oh iya beli penyakitnya. Nah itu kan. Nah lucu nggak apa-apa. Tapi jangan sesekali membuat membuat judul yang tidak sesuai dengan video itu. Lucu sekalian nggak apa-apa. Tapi kan ada faedahnya. Faedahnya apa bisa membuat warga tertawa gitu. Satu. Yang kedua juga kita harus menjaga nama baik keluarga dimana yang mengizinkan untuk kita live ataupun membuat konten misteri. Satu. Yang kedua harus ada anggah unggwe. orang Jawa. Ya Kulonuun. orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga izin RT RW setempat. Syukur-syukur meng... Syukur-syukur meng... Luraeh kepala desa. Yang ketiga itu. Yang keempat dan kelima itu banyak banget. Yang perlu disampaikan ke warga. Tutur kata kita. Jangan ada kata... Amit saya unggwe. Jangan ada kata-kata yang berbau... 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 Apa namanya? Berbukaan berbau... Yang kotor. Yang kotor. Satu contoh kayak hewan-hewan. AJ dan AS kan seperti itu. Satu contoh ada yang cerit dan lain sebagainya. Itu yang perlu jangan... Jangan Panjenengan sampaikan. Ya, saya doakan mudah-mudahan Panjenengan... Ibaratnya... Mencintai... Youtube Misteri. Selalu subscribe channel-channel Misteri. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi... Menjenengan. Siapa tahu Menjenengan menjadikan kreator yang sukses. Kreator apa aja? Enggak cuma di Misteri. Kreator apa aja yang membuat Panjenengan dari hobi menjadikan... Bisnis. Seperti itu. Saya selalu doakan seperti itu. Itu yang tadi masukkan buat saya. Yang satu. Kalau misalnya Panjenengan mau menjadikan seorang kreator Misteri. Satu. Ijin RT, RW dan warga setempat lingkup dari mana. Artinya dari mana tempat yang mau Panjenengan live. Satu contoh. Ini rumah di Panjenengan mau di live. Panjenengan izin ke RT, RW setempat. Sungguh-sungguh ada warga sekitar yang sedang ngumpul di... Berhenti dulu motornya. Jangan di Kelakson doang. Berhenti. Amin Cewumah. Saya minta izin ini. Itu dalam CPG-nya. Kan kayak gitu. Anggah ungguh ya. Anggah ungguh. Ada sopan santun wang Jawa. Jawabannya aja hilang. Di sumut maning udut deh. Di sumut udut deh. Di sumut udut deh. Di sumut udut deh. Di sumut maning. Kalau mau beli. Ini rencana juga insya Allah. Kepanca akan melakukan live ataupun membuat video di Banyemas juga. Tepatnya di desa manalah kurang tahu. Kalau nggak salah itu di sekitaran dibuntuk. Sekitaran dibuntuk nanti juga. Alhamdulillah ini Mas Mufri sama Mas Rudi ikut berkenan juga besok ya. Alhamdulillah mudah-mudahan. Kita bisa menjaga nama baik desa tersebut. Dan kita menjaga tutur kata kita. Agar kita disitu mencari saudara ya. Bukan mencari medi atau mencari syetan. Syetan dan medi nggak perlu dicari dimana tempat itu berada. Yang penting kita satu jangan mengganggu. Medi itu medi setan, jen, iblis dan lain sebagainya itu dimana tempat tinggal saya dan Panjana itu ada. Sebelumnya. Nggak usah di usilin. Nggak usah ditendangin. Nggak usah dipanggilin. Dia itu nggak ganggu. Yang ganggu itu manusianya seperti itu. Kenapa manusianya yang ganggu. Kenapa jen lagi pada turut dikawini video. Ya saya sendiri yang ganggu termasuk. Gitu. Ya nggak apa-apa. Ini hiburan. Kan hiburan. Ya hiburan. Mengisi waktu longgar daripada tongkrong-tongkrong. Nggak jelas. Gitar-gitaran. Ya saya juga suka gitar. Tapi kan nggak perlu gitaran di jalanan. Betul. Takut ganggu lingkungan. Lagipada istirahat. Lagipada sakit. Suara-suara jerang-jerang-jerang kan menjadi gaduh warga. Takutnya ada yang nggak terima malah jadi menjadikan heboh. Menjadikan ribut. Kan seperti itu. Semoga ada yang dipertanyakan lagi nggak. Berarti intinya ya seperti itu ya. Yang dipertanyakan. Bentuk pertanyaan kita. Bentuk pertanyaan itu. Seperti apa. Sudah disampaikan sama Mas Pancak ya. Semangki Pancak. Semoga saja untuk pembelajaran. Buat youtuber-youtuber yang lain lah ya mas ya. Ya sebenarnya sih. Bukan ini. Bukan nyontokan ke youtuber yang lain. Ini satu contoh buat kita lah. Kita aja lah ya. Kita aja. Saya termasuk saya. Saya dan Jenengan siapa tahu menjadikan kreator youtube misteri. Nah kan kayak gitu. Kita jangan. Ibaratnya. Naruh contoh ke youtuber yang lain. Takutnya ada yang tersinggung atau gimana. Jangan. Mereka saya tahu dan saya yakin. Mereka itu orang-orang pandai. Mereka itu orang-orang yang berpendidikan. Mereka itu orang-orang yang santri dan santriwati. Saya dan Panjengan yang perlu cukup baik. Saya sendiri juga kurang baik. Takutnya kita menjadikan contoh kreator yang lain. Takutnya kita sendiri. Kita sendiri kelopak-kelopak. Jangan kebiasaan mengasih contoh ke orang lain. Contohlah diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Baru kita mencontohkan ke orang lain. Seperti ini. Seperti ini. Takutnya ada yang tersinggung. Nah dunia kita kan dunia tersinggung lah. Bener sekali. Ya itu udah berapa menit mas kameramen? Mas. 17 menit ya. Ada yang perlu dipertanyakan lagi nggak? Mas Rudi? Nanti. Takutnya memboroskan foto itu. Jadi kayak gitu Mas Mufri dan Mas Rudi yang kalau ada salah ucap tutur kata di Panca dan keluarga disini mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanyalah manusia biasa. Manusia yang banyak dosa. Manusia yang nggak bisa apa-apa. Manusia yang banyak kekurangannya. Mohon dimaafkanlah. Mudah-mudahan keluarga saya dan keluarga Panjenangan Mas Mufri ataupun Mas Rudi. Mudah-mudahan keluarganya menjadikan keluarga yang sakinah mawadawaromah. Dan saya selalu doakan. Mudah-mudahan saya dan Panjenangan semua rezekinya mengalir teras tanpa batas. Yang di rumah juga keluarganya menjadikan keluarganya sakinah mawadawaromah. Dan saya selalu doakan yang di rumah. Mudah-mudahan rezekinya Panjenangan mengalir teras tanpa batas. Seperti air sungai yang mengalir ke lautan. Seperti itu ya. Kita akhiri dengan bacaan Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Buat Panjenangan semuanya yang di rumah. Terima kasih banyak sudah menonton video yang menurut saya itu kurang jelas. Yang mau diperjelas lagi Panjenangan. Karena saya itu bahasanya bahasa wong ngapak, bahasa wong jawa. Yang nggak bisa bahasa Indonesia yang fahsai. Dan saya bukan orang yang berpendidikan. Yang mempunyai skill di pembicaraan yang fahsai. Seperti itu ya. Salam sijirogo siji sukmah. Jaga niragamu. Kendalikan sukmahmu. Salam mistis. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng anda. Matur Sumbasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mistis. Matindar.